Dipaksa jadi back sayap kiri, begini tanggapan Hanhan, Hanhan Herdiana melakukan comeback dalam pertandingan bersama Persib Bandung ketika menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-21 Liga 1 2023 hingga 2024. Pemain berusia 28 tahun tersebut, yang dimasukkan oleh pelatih Bojan Hodak menggantikan Deddy Kusnandar pada menit 84 turut serta saat Persib bermain imbang tanpa gol melawan PSM. Hanhan menyatakan bahwa perbedaan utama yang dirasakannya adalah kehadiran Bojan Hodak di kursi pelatih Persib. Namun, secara keseluruhan, dia tidak mengalami kesulitan berarti dalam beradaptasi. Mungkin sedikit karena adanya pelatih baru, perbedaan yang signifikan hanya karena kehadiran pelatih baru. Namun, situasi dengan rekan-rekan setim tetap tidak berubah, kata Hanhan pada Jumat 8 Desember 2023. Ketika menghadapi PSM, Hanhan diposisikan di back sayap kiri yang bukan merupakan posisi spesialisasinya. Meskipun demikian, sebagai seorang pemain profesional, dia menegaskan kewajibannya untuk mematuhi instruksi pelatih. Kelihatan oleh wartawan gimana? Biasa aja. Itu kan bukan posisi Hanhan, tapi ketika pelatih bilang jadi harus profesional, jangan bilang tidak bisa. Kalau dipasang di back kiri yang harus latihan, ujarnya. Percaya atau tidak, Kevin Mendoza berani katakan ini, Kevin Rai Mendoza dengan tegas berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi Persib Bandung. Dengan keyakinan yang tinggi, dia yakin mampu memberikan dampak positif untuk kemajuan tim Maung Bandung. Tanpa sungkan mempromosikan kemampuannya, keeper berusia 29 tahun asal Filipina itu menyatakan bahwa dirinya memiliki atribut permainan yang sangat berharga untuk tim. Kevin Mendoza mengidentifikasi dirinya sebagai seorang penjaga gawang modern yang mampu turut serta dalam membangun serangan dari belakang. Selain itu, dia menegaskan kemampuannya dalam mengoper bola dengan kaki yang baik dan memiliki mobilitas di luar kotak penalti. Menurutnya, pelatih Bojan Hodak sudah memahami dengan baik keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Bagaimana saya dibawa ke sini? Saya menawarkan pengalaman dan paham dengan gaya bermain dari Coach Bojan, kata Kevin Mendoza. Saya bisa memainkan bola dengan kaki, saya bisa melakukan pekerjaan dengan baik di luar kotak penalti dan membantu tim melakukan build up dari belakang, ujar pemain keturunan Denmark Filipina tersebut. Bojan Hodak berpotensi samai rekor apik Louis Mila saat Persib Bandung lawan Persib Kediri. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tengah mengincar potensi untuk menyamai pencapaian luar biasa yang sebelumnya dicatatkan oleh Louis Mila. Louis Mila sebelumnya berhasil membawa Persib Bandung menjalani 15 pertandingan tanpa kekalahan di Liga 1 2022-2023. Bojan Hodak memiliki peluang untuk menyamai prestasi yang dicapai oleh Louis Mila jika mampu mengalahkan atau minimal meraih hasil imbang dalam pertandingan melawan Persib Kediri dalam lanjutan Liga 1 2023. Dari 15 pertandingan tak terkalahkan berturut-turut yang dicapai oleh Louis Mila, Persib berhasil meraih 12 kemenangan dan 3 kali bermain imbang. Pertanyaannya kini, mampukah Bojan Hodak menyamai rekor tak terkalahkan selama 15 pertandingan seperti yang dicapai oleh Louis Mila? Jawabannya akan segera terungkap saat timnya bersuah dengan Persib. Kita tunggu hasilnya dengan antusiasme. Terima kasih telah menonton!